Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama Mas Rang Sekarang Mas Rang mau ngebahas masalah Barang esensial yang dipakai di Sukma Atau Green Villano Mas Rang Atau punya bandindi lah ya, sama aja Nah, mungkin kalau di video lampu atau video kemarin Teman-teman nanyain, Mas Rang gunanya ini buat apa sih? Buat stabilizer ya? Atau buat Staring damper? Bukan, ini bukan Dua barang tersebut, ini buat naro tas Karena Mas Rang suka naro Barang-barang penting di tas, nanti Mas Rang bahas Nah, sebelum lanjut, Mas Rang pengen Doin kalian dan keluarga, jangan sampai sakit Rezekinya lancar terus Dijauhin segala marah bahaya dan wabah penyakit Oke, seperti biasa, sebelum lanjut Mas Rang pengen, bumper dan Iklan dulu, let's go Bodi motor kalian kusam Rasanya tuh gak enak banget ya Kalau motor jadi kelihatan lebih degil Kali ini Mas Rang ada produknya Namanya Plastic Sign Yaitu ATD Untuk menghitamkan kembali Bodi kasar yang udah kusam Cara pakenya tinggal teteskan dan Oleskan ke pad yang udah tersedia Dalam paket penjualan nih teman-teman Tuh, detailnya kayak gini Hasilnya, kalian harus lihat sendiri Tuh, perbedaannya yang sesudah Diolesi Plastic Sign dan yang belum diolesi Dan kita lanjut ke bagian Sparkbor Cuma tinggal teteskan dan oles Oh iya, Plastic Sign ini bakalan awet banget Dari hujan Ataupun cuci asal tidak menggunakan sabun colek Jadi gunakan cuci motor pada air dengan pH yang pas Atau sabun yang cocok buat motor Pasti akan awet banget Buat yang penasaran Langsung aja main ke Tokopedia atau Shopee MSRG Official Harganya gak mahal kok Main aja dulu Oke, mohon maaf teman-teman kalau berisik Anaknya Paji lagi main motor tadi Nah, ini yang Mas Rang mau bahas Jadi, ini adalah Buat handlebar ya Merak Moto Wolf Ini merk Moto Wolf Mas Rang beli Itu ada di Tokped Gambarnya kayak gini nih Itu biasanya buat di setang-setang telanjang Kayak Tiger, PCX, dan lain-lain Nah, kemudian setelah Mas Rang beli ini Mas Rang beli buat ini ya Breket lampu Atau bracket holder gap Ini holder gap kayak gini Model-model kayak gitu tuh teman-teman Nah Ini Mas Rang beli 2 item ini Gunanya buat menyaga tas Cara pasangnya gimana Mas Rang? Nah, cara pasangnya kayak gini doang Bau tengah ini Mas Rang ganti panjang Terus ditambahin bos-bosan Biar gak kena bodi Langsung kena rangka Terus Mas Rang ikat ke bagian sini Jadi, ada part panjang itu Mas Rang gak pake Langsung Mas Rang buat jari baut seperti ini Terus baut orinya Nah, karena Mas Rang pake baut stainless 2 kunci Jadi tengahnya bolong Gantungan ori ini masih bisa Mas Rang pake nih teman-teman Jadi, ketika gak dipake tasnya Ini masih bisa Mas Rang pake Terus, cara penggodaannya gimana Mas Rang? Oke, ini Mas Rang pasang tasnya Setelah Mas Rang pasang, baru Mas Rang review tasnya ya Nah, untuk looksnya akan seperti ini teman-teman Ini untuk tas yang Mas Rang pake Eger Nanti Mas Rang kasih tau ya Bentuknya kayak gimana Jadi, ini nyangkut ke bagian sini nih Sebenernya ini buat sepeda nih teman-teman Tuh Tuh, tapi bedanya Ini tasnya Mas Rang modif lagi Untuk bagian resletingnya Jadi, bisa ditutup seperti ini Sebentar, Mas Rang lepas dulu ya Jadi Oke, Mas Rang lanjutin teman-teman Nah, resleting ini gunanya buat nutup si bracket bagian sini nih Tuh, yang Mas Rang modif adalah bagian sininya Nah, ini kelebihan tas ini Mas Rang bisa naro beberapa aksesoris action cam Mas Rang kayak baterai, minuman, dan lain-lain di tas ini Contohnya, ini ada saku disini Itu gunanya buat botol air putih Yang disini nanti buat kopi misalkan Terus, bagian yang di depan ini nih teman-teman Ini Mas Rang biasanya buat taro Kayak kunci kontak Terus, remote selfie Dan, untuk yang di atas ini Ini quick access Ini biasanya Mas Rang taro buat di Apa, tripod Atau iPhone Mas Rang ini buat ngerekam Dan bagian dalam ini Buat barang-barang penting kayak logistik Dan, apa Untuk resleting atas ini Ini adalah quick access ya teman-teman Jadinya, sebenarnya dibukanya lewat sini Jadi, kita buka Tuh Dan, partisi ini penting banget menurut Mas Rang Jadi, mulai dari resleting ini nih Mas Rang buat taro recehan Terus, di bagian dalam partisi Partisi-partisi nya juga komplit Oke Jadi, kita bongkar lebih detail Jangan di motor lah ya Yuk Oke, Mas Rang diubin aja ya Biar gampang Jadi, tas yang Mas Rang pakai ini adalah Egg Riding Ini Mas Rang gak tahu tipenya Kalian tinggal cari aja di Toko Aiger Ini seharga kurang lebih Berapa ya? 300 Kalau gak salah nih Mas Rang juga lupa-lupa ingat Nah, ini bisa dijadikan tas kalian Ketika Mas Rang traveling Jadi, satu tas ini yang akan Mas Rang bawa Ketika di SPBU Atau lagi ke hotel Dan, kelebihan ya tadi ya Selain quick access disini Kita bongkar bagian dalamnya Nah, ini nih Biasanya nih Bagian yang pertama ini Ini adalah buat Yang tadi Mas Rang naruh iPhone Atau barang-barang yang cepat Mas Rang ambil Kemudian, ini adalah Resleting quick access nya Dan yang ini Ini biasanya Mas Rang buat taruh Parfum Pisu Dan lain-lain Ini recehan gitu Nah, kemudian Bagian dalam kantong sini nih Biasanya Mas Rang naruh Yang cukup-cukup penting nih Kayak misalkan Baterai action cam Misalkan yang masih baru disini Yang lama disini Terus Apalagi ya Disini lah Pasti buat makanan lah ya Kemudian, di belakang sini Nih Yang tadi Mas Rang rasleting Ini Mas Rang taruh Buat raincoat nya Jadi, udah dapet raincoat nya Walaupun Tas ini terbuat dari Bahan darur-urang plastik ya Tapi Mohon maaf teman-teman Tapi Baiknya Kalian tambahin Raincoat lagi Kalau Mas Rang sini Mas Rang plastikin lagi Ketika ridingnya hujan Terus Mas Rang tutup Pakai raincoat Kayak gitu Nah ini bisa buat Kalian taruh macem-macem nih Di bagian sini Lumayan luas juga teman-teman Ubin Mas Rang 30x30 ya Tuh Kurang lebih Ukurannya 40x30 Kemudian Apalagi ya teman-teman ya Yang Mas Rang suka Dari sini sih Oh iya Ini Mas Rang bisa Kalau di bawah Buat naruh tripod Nih Di bawah sini nih Mas Rang ceklekin Mas Rang taruh tripod Terus untuk ini Bagian buat Mas Rang jadiin Shoulder bag Tuh Tas lempang Nah Kemudian Yang Mas Rang suka nih Kayak gini-gini nih Bisa buat taruh gelas Pakai karabiner Ih lucu banget sih Jadi inilah Kita lihat lagi yuk Di motor kayak gimana tampilannya Oh iya teman-teman Ini satu hal lagi Yang lupa Ini Mas Rang modif Lagi resletingnya Tadinya resletingnya Cuman satu nih YKK Bagian ini Nah ini Mas Rang modif Biar tengahnya nutup Kayak gitu loh Jadi kalau kita nge-buka Ini pojokin Yang ini kepojokin Ini gunanya Buat ngunci Di bagian situ Oke Mas Rang pasang dulu ya Nah jadi tampilannya Kurang lebih seperti ini Teman-teman Tuh Enak banget ya Jadi ketika kita naik Kita mau akses yang ada di depan Tuh Mas Rang gampang Jadi kayak gitu teman-teman Enaknya Mas Rang kenapa Pengen ada tas disini Ya buat naruh Barang-barang Mas Rang gitu loh Jadi ketika Butuh sesuatu Gak perlu buka jok Atau ngambil dari sini Cukup yang ada disini Terutama buat bagian Part-part elektronik Yang sering Mas Rang ambil Kayak chargeran Nah Kelebihannya lagi Mas Rang tinggal colok charger disitu Taruh di bagian sini Handphone nya Set Nah itu Udah pas banget Itu sih yang Mas Rang cari Kayak contohnya Akses kayak Mas Rang kan Ada kotak charger Jadi tinggal Tarik kabel kesini Jadi gak ngeganggu Kayak gitu sih teman-teman Jadi inilah fungsi Tas tengah Di Sukma Atau esensial Barang yang Mas Rang beli Atau Mas Rang pakai di Sukma Oke Kita lanjut ke bagian yang lain Yuk Let's go Untuk part yang Biasanya Mas Rang pasang Adalah Ini nih teman-teman Aduh Nih Enber Standless Karena biar Stang nya berat aja Sebenernya Fungsinya mungkin Selain fashion Ini bisa jadi Penahan getar Gitu nih teman-teman Jadi Mas Rang biasanya Selalu wajib pasang N bar atau bar N Di ujung Stang Mas Rang Ini teman-teman Biar Penahan getar Atau sekalian Variasi Ini Mas Rang beli Seharga 80 ribu Ini kalau gak salah Kayak gitu Yuk kita pasang yuk Nah teman-teman Kalau Stang motor kamu itu Emang udah ada bautnya Enak Langsung pasang Alias PNP Kalau Mepet bisa diganjel ring Kalau dalam Bisa dicowak sedikit Tapi ketika gak ada Kayak Baut dratnya Di bagian stang Kamu membutuhkan Adator seperti ini nih Mas Rang Bongkar dulu ya Biar teman-teman tau Nah Modelannya kayak gini nih Ini biasanya dijual Di online shop Itu seharga 10 ribu Sampai 20 ribu Cari aja yang paling murah Yang pas aja lah Menurut kalian Nah Biasanya Hal-hal kayak gini Juga ada trik nih Buat pemasangannya Terutama buat bagian yang kanan Alias yang gas Usahain Jangan sampai Diketok terlalu dalam Karena Kalau diketok terlalu dalam Stang tuh Akan megar Terus gasnya akan seret Gitu Jadi Pastiin Masang ini buat di bagian kanan Yang tersulit Itu Dikikis-kikis Kalau emang Dia terlalu besar Oke Langsung aja Mas Rang Mau pasang ke bagian kiri Untuk nyowak di Eh Untuk nyopot oriannya Kalian tinggal congkel Pake obeng main Itu udah bisa keluar kok Karena cuma plastik doang Nih Kalian tinggal Pake obeng main Kayak gini nih Terus Kalian congkel gini Ke stang Tuh Gampang kan Ini Udah tinggal ambil Tuh Oriannya kayak gini nih teman-teman Handbarnya Nah Ketika ini bolong Kita masukin Bagian ini nih Ah Kalau yang kiri Mungkin gak masalah ya Nah Ketika longgar gini Malah sebenarnya enak Masang tinggal mainin Lem besi Jadi kalian butuh Lem besi Kayak model Dextone Seperti ini Teman-teman Bentar Mana ya Ini mas Rang Ambil dulu Nah Dextone seperti ini Buat ngelem Bagian Ini Bagian disini nih Nah ntar kalian Lem Itu udah kuat banget kok Nah Baru tinggal Pasang deh Itu Oke aman ya Ini mas Rang mau lem-lem dulu Bagian kanannya juga pastiin Ketika Bendingan longgar sih mas Rang ya Daripada Sempit Gitu Oke Mas Rang pasang dulu sebentar ya teman-teman Nah Nih teman-teman Mas Rang ada Sedikit trouble lagi Emang ketika modifikasi Pasti kayak gini ya Ketika ini gak coakan nih Teman-teman Nah Ketika masuk sedikit Segini nih Ada tonjolan Ketika dipasang Akan seperti ini Jelek dong Otomatis mas Rang Akan ada pengikiran Di bagian sini Sedikit aja Jadi nanti Biar komposisinya Kayak gini Mas Rang kok gak pake karet aja Disini Kalau karet kurang kuat Teman-teman kadang-kadang Suka copot sendiri Di jalan Walaupun kita udah kenceng banget Jadi Mas Rang lebih vote Pake ini nih Tuh Kayak gitu Oke Ini mas Rang mau kikir dulu Mas Rang udah siapin Mata tunernya Buat ngabisin Bagian pinggir-pinggir Sini nih Kayak gitu Oke Mas Rang papas dulu Sebentar ya Tengah Ini ketika Udah dipapas sedikit Jadinya kayak gini nih Teman-teman nih Tuh Ketika udah mulai Bisa masuk sedikit Ini kalian tinggal ketok aja Itu ketika ngepress Gak perlu ada pengeleman Tapi ketika masih loncar Kalian silahkan Gunakan lem Ini mas Rang mau ketok nih Teman-teman Kalau bagian kiri Megar dikit Gak masalah Yang penting ini terkunci Dengan sempurna Kayak gitu sih Terutama yang kanan Gak boleh ada pemegaran Di bagian stangnya nih Biar gasnya gak seret Kayak gitu teman-teman Oke Mas Rang ketok dulu ya Dan Ini hasilnya nih teman-teman Pastiin ketokannya rata ya Jadi gak ada yang lebih Semuanya center Kamu cek Ngetoknya keliling Tinggal Pasang deh Nih Mas Rang mau pasang Sekar Tadi kayaknya udah ada yang kebuka Mana ya Oh ini dia Let's set Tinggal kalian masukin Nah Oh Jadi deh Manis Ih Lakukan seperti ini juga Untuk bagian kanan ya Eh mas Rang kenceng-kengin dulu Mau ngelakuin di bagian kanan Yang penting kalian udah tau Nanti kalau ada masalah Mas Rang Update lagi videonya ketika Butuh sesuatu atau treatment Sesuatu buat Modifikasi Kayak gitu teman-teman Oke Mas Rang kenceng-ken dulu Sebentar NGLnya disitu Tuk Oke Oke kita lanjutin bagian kedua Buat Pemampasan ini Ketika kalian stuck Pesan mas Rang Jangan lupa ngopi dulu teman-teman Wih Biar enakan dikit Nggak Sepaneng-sepaneng banget Buat ngerjainnya Jadi Santai aja Kayak gini mah Kalau mau di rumah Enaknya Nggak dikejar-kejar waktu Kalau emang kita stuck Dibesokin Stuck lagi Dibesokin lagi Sampai Bener-bener jadi Kalau perlu cari ide Nongkrong dulu Main sama teman-teman Tanya Konsultasi Baiknya masang ginian Gimana Atau masang sesuatu yang sulit Gimana Saran mas Rangsi Kayak gitu Ketika kalian stuck Jangan pernah Dipecahin sendiri Coba sharing sama teman-teman Mungkin teman-teman Punya tips yang lebih mudah Lebih pas Lebih enak Buat pemasangannya Saran mas Rangsi Gitu Oke mas Rang lanjut lagi Mau Tuner lagi nih Bagian sini nih Nut ini nih Mas Rang mau jadiin segitiga aja Terus Lem ketok Beres Serang garap dulu ya Kita lanjut ke part esensial berikutnya Nah Ini Spion Mas Rang ganti Spion Punya KLX150 Dengan shape Seperti ini Menurut mas Rang Manis dan lebih jelas Kelihatan ke belakang Serta ini kuat Sebenernya Vilano juga udah cukup Tapi mas Rang pengen ganti aja Biar agar Lebih retro Menurut mas Rang Ini esensial Alias Penting ya teman-teman Karena Sesuai dengan tema Modifan mas Rang Jadi Mas Rang ngambil Spion Dari KLX150 Jadi modelnya kayak gini nih Tuh ngebulet Manis ya Oh iya Untuk pemasangan Spion KLX Kalian tinggal cari Bos-Bosan ini Di Di bengkel ya Harganya 5000 Sepasang Mas Rang juga gak tau Ini punya apa yang jelas Kalau punya KLX langsung masuk ke Bracket sini Itu gak bisa Alias pake bos-bosan Atau tiang Spion Oriane Gak bisa Jadi kalian harus Rubah bagian Kanan apa kiri ya Kanan Kalau gak salah Dan ini karena Mas Rang kok pake bos-bosan Karena Mas Rang Mau ninggiin bagian ini Biar gak kena body Itu sih teman-teman Jadi Itulah part esensial Spion KLX150 Versi Mas Rang Kita lanjut ke Bagian Selanjutnya Nah Ini dia nih Part esensial Versi Mas Rang berikutnya Yang pertama Apa ya bilangnya Car charger ya Adapter Ini Mas Rang dari merek unit Beli seharga Rp80.000 Udah support fast charging Udah Mas Rang coba nih teman-teman Terus Mas Rang kenapa milih ini Karena Ini ada ring putihnya Jadi ketika malem Ini ngebantu banget Ketika Mas Rang nyolokin kabel Kadang-kadang Kalau gak ada lampunya Wah nyari-nyari Jadi ini nih Yang Mas Rang beli Merek unit Dan ini udah Cukupan banget sih Mungkin Teman-teman yang punya mobil Akan lebih tau Bisa dari merek Yang lebih proper Atau apa Tapi menurut Mas Rang Ini lebih dari cukup Kekurangannya adalah Ketika hujan Atau cuci steam Kita jangan sampai lupa Ngambil bagian ini nih Nah Kemudian Untuk kabelnya Mas Rang Selalu percaya Dari Mac Dodo Yang L-shape Jadi ketika taruh di holder Itu pas banget Ini buat yang iPhone Terus Ini buat yang Dipasang di GPS Alias Android Mas Rang Type C Ininya masih Type A Sebenernya tinggal cari Yang Type C nya lagi Nanti buat si Android Jadi biar bener-bener Fast charging Kayak gitu Oke Kayaknya Ini adalah Esensial Menurut Mas Rang Kalau untuk ditanya kabelnya Kalau gak salah 50 ribuan Ini 30 ribuan Dan ini Mas Rang beli Antara 80 sampai 100 Jadi kalian tinggal Browsing aja Di Tokopedia Atau di Shopee Ya gampangnya Di e-commerce Yang kita gampang lah Ngetik di Google Kalian tinggal pilih aja Untuk tipenya Mas Rang Lupa Tapi modelnya kayak gini nih Bagi Mas Rang Ini works Ini nyala Ini nyala Ini nyala putih Ini gak bisa Mas Rang coba Gara-gara Akhirnya Mas Rang cabut ya Teman-teman ya Tapi nanti Pada satu ring Mas Rang kasih tau Kayak gimana Pas nyalanya Oke Kayaknya gini dulu Kita pindah ke Esensial berikutnya Let's go Bagian selanjutnya Yang esensial Menurut Mas Rang Adalah karpet mie Nah karpet mie ini Biar gak kotor ya Teman-teman ya Tuh Ini gak Mas Rang lem Jadi Menurut Mas Rang ini udah lengket juga Nah ini Mas Rang beli Seharga berapa ya 100 ribu seset Jadi yang dapet Karpet mie buat Footrest Kemudian kantong Bagian sini nih Biar kalau kalian naro Kalau Mas Rang ya Naruh rokok sama korek Tuh gak gelodak-gelodak-gelodak Kemudian yang terakhir adalah Bagian dalam sini Nah ini ketika motor Lagi gak dipakai nih Sama Mbak Nindi Mbak Nindi lagi keluar kota Ini Aki Mas Rang cabut tuh Untuk bagian masanya Jadi awet Jadi ini yang Mas Rang pasang Rencananya ntar disini Mas Rang pasang bagian jaring Tapi setelah Ada konten Buat pemasangan latex di jok Kayak gitu teman-teman Nah oke kayak gini ya Ini part esensial Menurut Mas Rang Untuk harganya kalau gak salah Satu seribuan dia seset Jadi bagian bagasi Terus footrest Sama kantong Itu full Dari karpet mie Untuk tebelnya Ya standar sih Dua senti ya teman-teman ya Ini di online shop Banyak kalian tinggal cari aja Oke Kita lanjut yuk Jadi itu adalah Part-part esensial Yang Mas Rang pake Buat si Sukma Jadi buat teman-teman Yang pengen miru Monggo banget Atau kalian kembangin lagi Silahkan banget ya teman-teman ya Mas Rang mohon maaf banget Kalau berisik tuh Jadi Ya kayak gini keadaannya Oke Mas Rang ucapkan Terima kasih banget Sampai ketemu di Video minggu depan Thank you